Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara itu Dimanapun anda berada Setiap Insan beriman Senantiasa mendabakkan Agar dalam muara kehidupannya Bisa mendapatkan Capaian tertinggi di akhirat berupa surga Yang penuh dengan keniamatan Namun, tidak setiap orang beriman Juga berpikir Untuk menyiapkan dengan serius Bagaimana bisa menggapai surga itu Maka Al-Quran kemudian Memberikan pesan yang kuat Dengan menampilkan kalimat surga di Quran Dan memberikan bekal pada orang beriman Agar mereka mau menyiapkan Untuk bisa menggapai surga yang didambakan Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25 Kalimat surga pembuka Dalam Al-Quran Ketika Allah berfirman Dan berikan kabar gembira Pada orang beriman dan beramal salih Bahwa mereka telah disiapkan Untuk mereka surga-surga terindah Yang mengalir di dalamnya segala keindahan Sungai-sungai dan kebaikan-kebaikan Ayat ini memberikan pesan yang kuat Bahwa iman Mesti disandingkan dengan amal salih Untuk bisa meraih capaian surga tertinggi Untuk itulah kemudian Al-Quran membentangkan berbagai pilihan Amal salih Yang bisa mengantarkan kita Kepada surga impian itu Ada banyak tawaran Di antara sekian amal salih itu Namun amal salih itulah Yang menentukan kita Di level surga terbaik Mana kita bisa mendapatinya Ada surga sekelas Dengan Nabi S.A.W Seperti Quran surah keempat Ayat 69 Ada surga di taman surga Seperti Quran surah kelima puluh satu Ayat 15 sampai 23 Ada surga seluas langit dan bumi Seperti di Quran surah ketiga Ayat 133 sampai 134 Di antara sekian yang terindah itu Ada orang-orang yang akan menghuni surga Tidak hanya sekelas dengan Nabi Tapi dia akan berhimpitan Bertetangga Sangat dekat dengan Nabi S.A.W Siapa mereka itu? Kata Nabi Saya dan pemerhati anak yatim Akan begitu lekat di surga Seperti ini Nabi menggambarkan Dua jari yang saling berdekatan Bagi anda pendambah surga Bagi anda pengharap surga Ada tawaran indah dari Nabi S.A.W Bukan hanya surga biasa Tapi surga sekelas Dengan Nabi S.A.W Setingkat dengan Nabi S.A.W Bahkan berdampingan Beriringan kebersamaan Yang sifatnya abadi Dan tidak terpisahkan Pemerhati anak yatim Melalui ini Saya ingin mengajak kepada Teman-teman sekalian Saudara-saudariku Seiman khususnya Mari kita wujudkan mimpi kita Untuk melalui surga bersama Nabi Dengan bisa mengaplikasikannya Melalui perhatian terhadap Anak-anak yatim Kita santuni anak-anak yatim Allah telah memanggil kita Untuk menawarkan tawaran ini Yang hanya ditawarkan Bagi orang-orang terbatas Yang ingin mewujudkannya Dengan izin Allah S.A.W Saking pentingnya sedakah ini Khususus bagi yang berharta Bahkan untuk meluarkan zakatnya Anda bisa terpanggil Untuk bisa menjadi bagian dari itu Saking pentingnya tawaran ini Al-Quran meminta bahkan Bagi yang belum terlibat pun Yang belum memiliki Untuk mengingatkan Orang-orang yang memiliki kemampuan ini Dengan kalimat yang sangat tegas Quran Surah 9 Ayat 103 Khud min amwalihim sadakah Ambil Ingatkan Sampaikan Pada pemilik harta Sadakah mereka Bisa dimanfaatkan Untuk meraih mimpi terindah Mendapati surga yang termaih Boleh jadi Ada yang dititipkan pengetahuan Dengan pengetahuan itu Dia bisa ke surga Ada yang dititipkan tenaga Dengan tenaga itu Dia banyak beribadah Mengantarkan dia ke surga Tapi mungkin anda yang terpilih oleh Allah Dititipkan harta benda Yang dengan harta itu Bisa mengantarkan anda ke surga Bukankah itu pesan Al-Quran Kepada Quran Ketika diterunkan Ayat-ayat Allah Mengingatkan kita pada masa lalu Quran Surah ke-28 Ayat ke-77 Indah kalimatnya Kata Quran Anda tidak harus melupakan dunia Tapi jadikan dunia Sebagai bekal Itu untuk meraih Akhirat terbaik Bagi anda seluruhnya Ada orang-orang Yang akan menghuni surga Tidak hanya Sekelas dengan Nabi Tapi Dia akan Berhimpitan Bertetangga Sangat dekat dengan Nabi S.A.W. Siapa mereka itu Kata Nabi Saya dan Pemerahati anak yatim Akan begitu lekat Di surga Seperti ini Nabi menggambarkan Dua jari Yang saling berdekatan Bismillahirrahmanirrahim Hadis Riwayat Bukhari Aku dan orang-orang Yang memelihara Anak yatim Di surga Seperti ini Beliau menunjukkan Telunjuk Dan jari tengah Serta beliau Merenggangkan Antara keduanya Hadis Riwayat Bukhari Dari Sahal bin Sa'at Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.